Halo guys, bagi kalian yang ingin streaming film terbaik, bisa cek aplikasi Fitno ini, di link di deskripsi ya, oke? Bagi kalian yang belum menonton part ke-93, saya hancurkan tonton video tersebut terlebih dahulu, agar kalian bisa mengikuti alur cerita terbaru, dan jangan lupa siapkan kopi luwa, kopi hitam, kopi kendil, kopi kupu-kupu, apapun dah terserah lu, serta pakailah headset agar lebih nyaman mas bro, oke? Baiklah para muslimin wal muslimat, semoga kalian diberikan rejeki berkah dan kesehatan, amin. Pada ceramah kali ini kita melihat, bahwa di episode sebelumnya kita telah melihat hal yang sangat luar biasa, di mana patung Gesumando hadir di depan Boruto dan Kakashi. Gedomasu sendiri, awalnya yang kita tahu adalah Kuchiyose milik Nagato, Obito, dan Madara. Jadi, Gedomasu adalah cangkang atau kulit dari ekor 10 yang tersisa ketika Hagoromo memasukkan cakra ekor 10 ke dalam tubuhnya. Meskipun hanya kulit, namun karena ekor 10 saja sangat besar, sehingga Gedomasu sangat kuat dan berbahaya. Karena cangkang dari ekor 10 ini bisa menjadi perantara untuk memasukkan cakra bijut dan membangkitkan kembali ekor 10. Hagoromo menyembunyikannya di bulan, tidak ada yang tahu tentang Gedomasu. Sampai akhirnya, Madara membangkitkan Rinnegan dan dengan Rinnegan, dia bisa memanggil Kuchiyose Gedomasu dari bulan. Dan anehnya, Aeng juga kaget ternyata kepikiran bahwa si Luman Bak memanggil Gedomasu. Boruto dan Kakashi pun kaget, tapi Boruto melihat Gedomasu itu seperti lumayan greget, tapi sedikit senang. Boruto pun mengatakan kepada Kakashi, agar bisa menahan Gedomasu untuk sementara waktu dengan Susano gabungannya dengan Madara. Karena, Boruto akan mempersiapkan sesuatu untuknya. Kakashi pun menyetujui permintaan Boruto. Kemudian Kakashi dan Madara yang ada dalam Susano yang sama, terbang mendekati Gedomasu. Dia pun mengeluarkan pedangnya dari tangannya dan menyerang Gedomasu. Tapi kulitnya terlalu keras, sehingga pedang Susano tidak dapat melukainya. Mereka pun mundur dan mengambil ancang-ancang. Kakashi pun terpaksa memakitkan Kamui Surigen dan melemparkannya ke arah Gedomasu. Namun, ketika Surigen dilemparkan Gedomasu bisa menghindarinya, bahkan mengeluarkan rantai dari mulutnya. Dan menangkap Susano Kakashi, rantai ini bisa menariknya dan menyerap cakra Susano tersebut. Tapi ternyata, itu hanyalah Bunshin Susano. Kakashi mempersiapkan beberapa Bunshin Susano untuk melawan Gedomasu. Ini seperti Madara yang melawan kelima KG dengan Bunshin Susano pada Perang Dunia Shinobi keempat. Beberapa Susano pun maju menyerang Gedomasu. Walaupun serangan yang banyak oleh beberapa Bunshin Susano yang ada, tapi Gedomasu benar-benar tidak bisa dilukai. Madara pun mencoba mengeluarkan semburan api dari Susano tersebut untuk menyerang Gedomasu. Dia pun terbakar. Walaupun begitu, Gedomasu menyemburkan angin besar hingga api itu pun lenyap dari dirinya. Susano mereka ternyata tidak mampu untuk melawan Gedomasu yang dipanggil oleh Siluman Bak. Akhirnya, Kakashi mengeluarkan serangan terakhirnya untuk menahan Gedomasu. Kakashi mengulangkan elemen tanahnya dan mengurung Gedomasu itu dengan tiga lapisan kurungan tanah. Setiap kurungan, dia beri semburan api yang besar oleh Madara. Teknik ini seperti memanggang musuh di dalam penjara tanah. Kakashi pun mengatakan, ini yang bisa kita lakukan untuk menahannya agar tidak mendekati desa Konoha. Jika dia dengan cepat bisa menghancurkan dinding itu, maka sudah tidak ada yang bisa kami lakukan, Boruto. Ini saatnya giliranmu, kata Kakashi. Ternyata dugaan Kakashi benar, dinding itu berlahan-lahan hancur dan Gedomasu pun akan bersiap menuju ke desa Konoha. Setelah menghancurkan ketiga lapisan dinding tanah yang dibuat oleh Kakashi. Tapi, ketika Gedomasu menghancurkan dinding ketiga, Boruto pun langsung mengeluarkan finjutsu khas klan Usumaki, yaitu Kongeki Fusa. Adalah salah satu jutsu terkuat yang dimiliki oleh klan Usumaki. Jutsu ini bahkan bisa menghancurkan patung besar milik Tobi. Jutsu ini merupakan bentuk tidak sempurna dari Konoha Fusa. Dalam manga atau anime, jutsu ini terlihat digunakan oleh Karin saat melawan Yamato yang sedang dikendalikan oleh Tobi atau Obito. Akhirnya, Gedomasu pun terjerat oleh rantai segel milik Boruto. Kakashi pun mengatakan, syukurlah kau mengulakan tepat waktu Boruto. Walaupun begitu, nampaknya Gedomasu masih bergerak-gerak dan ingin menghancurkan segel rantai tersebut. Ternyata benar, rantai segel itu bisa dihancurkan oleh Gedomasu. Boruto pun mengatakan, sudah kuduga. Dengan menggunakan segel Kongeki Fusa tidak akan bisa menghentikannya. Walau begitu, Boruto memasang segel rantai level 2, yaitu Kongeki Fusa. Ini adalah bentuk sempurna dari Kongeki Fusa. Kekuatan yang dimiliki oleh Jutsu ini sangatlah hebat. Bahkan, Jutsu ini sangat kuat untuk menyerang dan bertahan. Kongeki Fusa bahkan digunakan untuk menangkap dan menahan Kyuubi. Menurut Orochimaru, rantai dari teknik ini sampai mampu menghentikan aliran cakra musuh yang terikat. Boruto pun mengeluarkan segel ini dua kali lipat agar bisa menjerat ke seluruh tubuh Gedomasu. Dengan segel level 2 ini, Boruto memastikan patung besar ini tidak akan bisa bergerak untuk waktu yang lama. Bukan berarti dia tidak bisa menghancurkannya. Karena Gedomasu mempunyai skill untuk menyerap cakra. Jadi, dia akan melawan segel rantai ini dengan menyerap cakranya. Dengan Boruto menggunakan dua segel rantai hampir pada waktu yang bersamaan, membuat Kakashi sangat kageh dan percaya, yakin bahwa Boruto benar-benar keturunan klan Uitsumaki, anak Naruto. Di sisi lain, Eida pun menceritakan semua pertarungan antara Boruto Kakashi dan Seibok Madara kepada Amado. Amado pun memberi analisa bahwa tanpa adanya Boruto, mungkin desa Konoha sudah dimasuki oleh Gedomasu dan menyerap semua cakra warga desa Konoha. Walaupun aku mengirim Seibok lainnya seperti Madara, aku tidak yakin Seiboku akan menahan Gedomasu. Dengan percakapan antara Eida dan Amado, kita digagetkan bahwa ternyata Amado masih menyempan Seibok seperti Madara. Ini berarti, mungkin sama-sama Seibok yang dia ciptakan berdasarkan dari klan Ujiha. Jadi, siapakah Seibok yang Amado maksud? Terima kasih telah menonton!